Halo Sobat Menders, jumpa lagi dengan gue Crispy Crypto disini Ya masih di ruang tamu gue Dan ini gue baru aja Ya kayak list ya, apa aja sih sebenernya mau gue omongin Ya di video kali ini nih Di Crispy Crypto kali ini ya Jadi gini Sobat Menders, mungkin video kali ini gue bakal lebih tentang Reven ya, dan mungkin sedikit berita tentang Ethereum menuju Proof of Stake, ya menuju Merch Tapi disini gue ada, mau kasih tau nih mungkin bahwa Sobat Menders Yang mungkin juga mau main yang Reven kayak gue Atau mungkin setidaknya yang Justru ini adalah warning Biar kalian tuh jangan main yang Reven ya Jadi ini pengalaman gue main yang Reven ini Sejauh ini ya, jadi dari Senin sore Eh Senin sore jam 6, jam 7 gitu ya Malam tuh ya berarti Hingga hari Jumat ini nih ya Apa nih, sore-sore gini nih ya Jadi, apa sih Mungkin prosnya atau kontranya, pro-nya atau kontranya tuh Mining Reven tuh apa, atau mungkin Lebih ke overall aja ya, lebih ke secara keseluruhan nih Mining Reven tuh gimana gitu loh, udah dari Senin ya Sampai Jumat gitu kan Jadi gue bisa bilang listrik yang dipake Sama VGA untuk Mining Reven itu besar Jadi cukup besar ya Mungkin ada sekitar beda sampai 300 Watt Dalam pemakaian listrik Untuk Mining Rig 2060 Regulat Dan untuk 6600 XT atau AMD Perbedaannya dari Mining Ethereum itu Cuma sekitar 100 Gak sampai 100 DK-nya Beda 75 atau 80 Watt ya On the wall ya Ini di tembok nih Jadi bukan berdasarkan laporan di Apa namanya, di Mining Rig-nya Nah, tetapi Di 2020 ini Bedanya sampai 200 ke atas ya 200 Watt ya Perbedaannya Nah, jadi Gue itu sempet Gue balikin lagi Settingannya Jadi, gue coba balikin Iseng-iseng gue balikin overclock-nya Ke overclock Ethereum Jadi, kalau misalnya overclock Ethereum Gue kan ada di 1100 dan 2200 ya Core dan memory Nah, terus Tetapi Justru Memang lebih rendah Pemakaian listrik-nya jadi balik lagi Kayak Ethereum ya Mungkin karena kan sama ya Core clock-nya Memory clock-nya sama Jadi Otomatis pemakaian listrik-nya balik lagi Ke pemakaian Ethereum Tetapi Hash rate-nya turun Dan turunnya Sih lumayan ya Jadi, kayak mungkin Turunnya ada sekitar 5 atau 4 MHz per second Jadi, turunnya jauh Tetapi VGA lebih adem Nah, disini sih Gue bisa bilang Antara gue mau maksimalin Hash rate-nya Atau Misal Atau gue justru Lebih Ngerawat VGA-nya Tetapi, kalau misalnya gue Ngejaga VGA-nya Jadi, gue Suhunya tetap rendah Atau Hash rate-nya Hash rate-nya rendah lah ya Hash rate-nya rendah VGA-nya juga Lebih adem Tetapi, itu sebenarnya gue gak memaksimalkan Pemakaian Si 20-60 reguler Jadi, ini gue Lumayan dilema ya Untuk diri gue sendiri Dan Kenapa gue gak mainin Coin lain ya Kenapa gue gak langsung Coba aja ke ergo Jadi, memang gue sengaja Untuk coba dulu Bulan ini Gue bakal full Di revenue Gue bakal lihat Pendapatan Bulanannya Pendapatan revenue Nah gitu ya Berapa Gue dapet berapa Coin revenue Terus juga Apakah ada Perubahannya secara signifikan Karena Disini udah gue Udah gue Catat ya Biar gue gak lupa Kopongin bahwa Menuju Ke merge Menuju ETH merge Itu Si Bitcoin dan ETH itu Dan Ethereum ya Itu mengalami Kenaikan ya Biarpun gak secara signifikan Kenaikannya sih tipis-tipis aja Tetapi justru Untuk ke coin Semacam revenue Dia itu naiknya lumayan Jadi kan Revenue pas Terakhir gue bikin video ini Revenue itu ada di sekitar Harganya 500 perak 500 500an perak Kurang lebih Sekarang itu dia Harganya itu udah di 600 ke atas 600 perak Dan Kenaikan Cuma Kenaikan sekitar 50 sampai 100 perak Kalau misalnya kalian punya Jumlah coinnya Secara signifikan Lumayan Sebutlah kalian punya 2000 revenue Itu kan Terasa gitu loh Marginnya Lumayan Cukup Besar Nah jadi itu Itulah yang pengen Gue perhatiin juga ya Jadi gue mau perhatiin juga nih Dampaknya Si perubahan ethereum Terhadap coinnya Karena Begini Ya sobat mainer Seandainya ethereum merge itu Justru Bikin harga ethereum itu Nanti jatuh Kita mau mining Coin apa juga Nanti Hasilnya gak sebanding Gitu loh Nah jadi Seandainya bitcoin atau ethereum itu Naik Ya Coin-coinnya akan naik Tetapi karena ethereum ini ya Perpindahan dari proof of work Ke proof of stake itu merupakan Hal yang cukup besar ya Yang kayak Belum pernah ada gitu loh Kayak bitcoin pun Yang gak bisa di mining Oleh VGA lagi ya Pada zaman itu Udah gak bisa di mining Bitcoin Gak bisa di mining lagi Via VGA Tetep Proof of work kan Tetep mereka tuh Bisa di mining Via ASIC Gitu loh Dan tetep Proof of work Gak berubah jadi bitcoin Dari proof of work Berubah ke proof of stake Dia gak berubah Nah kalau misalnya ethereum ini kan Kasusnya berbeda ya Sobat miners Jadi seandainya dia Berubah ke Dari proof of work Terus ke proof of stake Ini belum pernah ada Kasusnya Dan Gak tau nih Jadinya bakal seperti apa Jadi Memang Kondisinya sekarang tuh Kita sambil menunggu merge ya Mungkin ya Buat sobat-sobat miners lain nih Mungkin yang gak mining Yang mungkin trading Atau yang mungkin cuma investasi Atau mungkin yang cuma Pantau-pantau berita doang Ini mungkin sedikit Closure ya Sedikit Kasih ngintip lah ya Jadi seandainya ethereum merge itu Gak sesuai yang diharapkan Otomatis coin lain Gak bitcoin ya Kalau bitcoin sih kita lain Kita gak ngomongin bitcoin Coin lain ya Token ya Altcoin Altcoin lain ya Crypto-crypto coin yang lain Sebutlah Reven Ergo Conflux Flux Apalagi Monero Semua coin yang bisa dimining Otomatis Nilainya gak akan sebanding Dan Itu akan bikin Justru dunia mining tuh kacau balau Mungkin malah pada Mendingan Gue mining bitcoin aja nih Mungkin pake sistem swap Swap mining ya Kayak Si Nices kan bisa ya Dia bisa bikin kayak Misalnya kalian dari sekarang Udah mulai mining ethereum Lalu ntar Penghasilannya Di Swap ke bitcoin kan memang bisa Nah jadi maksudnya Untuk mining coin Lain pun Menurut gue Akan Percuma gitu loh Jadi mendingan gue stay dulu Gue tahan dulu Di satu coin Habis itu Baru nanti Kalau misalnya Memang udah Secara signifikan Ethereum berhasil Ethereum berhasil Merchnya berhasil Terus Perpindahan dari Proof of work ke Proof of stake nya Mulus Lancar Oke itu Pasti justru Bikin nilai-nilai Coin lain Ikutan naik Bitcoin juga akan terkena Dampaknya Tetapi Mungkin gak secara Signifikan besar ya Karena otomatis Si bitcoin ini kan Leadingnya ya Pemimpinnya Jadi bitcoin itu kan Berbeda sendiri Biarpun memang waktu Kondisinya si Luna Ya Kalau kita ingat nih Berita beberapa bulan lalu kan Si Luna itu kan Sempet Bikin Geger ya Di dunia kripto Segala macem Dan nilai bitcoin Ikutan turun lah Anjrok lah segala macem Nah tapi kita mesti lihat Waktu nilai bitcoin itu jatoh Si Luna itu karena Luna punya Luna punya Apa namanya sih Backup Duit backupnya itu kan Memang dia menggunakan Bitcoin gitu loh Jadi memang dia bikin Semacam Stable coin Tetapi dia bikin Stable coin pertama Yang backupnya itu adalah Aset kripto juga Yaitu bitcoin Dan kalau misalnya Nilai stable coin Bitcoinnya turun Dia sebenarnya kan Ngejual bitcoinnya Dan dalam kasus ini Nilai stable coin Luna waktu itu Turunnya sangat signifikan Sangat luar biasa Sehingga dia harus Throw bitcoin yang Sangat banyak Untuk Meng-cover Si stable coin Dan biarpun pada akhirnya gagal Dan itu Membuat kita di situasi Seperti sekarang Ini adalah Bitcoin bisa juga Nggak terpengaruh Seandainya ethereum Terjadi Kekacauan gitu ya Jadi ya setidaknya Masih safe lah Masih aman ya Untuk bitcoin Lalu disini yang mau Gue omongin lagi Adalah F2 pool ya Kalau kalian tau nih Ya kalau sobat-sobat Menders tau F2 pool Jadi F2 pool itu Merupakan Semacam kayak Hive on pool gitu Ya pool terbesar juga Untuk maini ethereum Jadi kalau misalnya Pool paling besar pertama Kan ada di ethermine Kalau kalian tau Ethermine itu Di nomor 1 Nomor 2 itu ada di F2 pool Nah Ini baru aja masuk Beritanya Tadi pagi Bahwa F2 pool itu Udah Mula Udah beralihkan Mereka punya layanan Service poolnya Ke ethereum classic Jadi ETH di F2 pool Juga akan tutup Nih Dan udah Sekitar 88% Pindah ke ethereum classic Jadi Untuk Miners-miners Boleh Siap-siap Bener-bener Untuk dipikirin Mau pindah ke coin apa Mau ethereum classic pun Gak ada masalah Mau ergo pun Gak ada masalah Ini pilihan masing-masing Dan Dan banyak ya Yang diukur ya Dari pembelian coin ya Setelah gue pindah ke raven ini Yaitu dari panas Listrik Ya Dan Dari panas dan pemakaian listrik Itu yang paling utama Lalu keawetan VGA nya ya Berhubung VGA gue Udah jalan 10 bulan Jadi Gue mau lihat juga nih Dia tahan gak sih Maining raven ya Dalam waktu 1-2 bulan Kedepan Tapi ya gue Lihat setidaknya 1 bulan ini dulu Karena Menurut gue Profit itu akan Cepet banget Berubahnya Bakal kayak Mungkin Hari bulan ini Gue bakal bilang Reven Lebih menguntungkan Mungkin bulan depan Begitu gue cek What to mine Atau to cryptocalk Itu bakal kayak Ergo Ya jadi Karena nilai coinnya itu Gak sebesar Ethereum Jadi otomatis Day to day nya Atau Hari ke hari Dan bulan ke Tiap bulannya itu Bakal Perubahannya Bakal signifikan banget Lalu Oh untuk mining raven itu Raven itu Hampir payoutnya itu Setiap 6 jam sekali Jadi 6 jam sekali itu Kita udah receive Gitu ya Udah menerima Payout Di dompet Digital kita Dompet raven kita Dan itu Melalui 1.121 Konfirmasi Nah itu sih Gak usah dipikirin Tapi Ya adalah payout Setiap 6 jam sekali Jadi dia Kan kalau Ethereum kan Mungkin Nilainya Mesti signifikan ya Kayak Misalnya kita Mau payout itu kan Kadang kita Ya minta Payout nya lah ya Apalagi cuma punya Satu atau dua rig Gak mungkin kita tungguin dia Sampai 1 1 ETH ya kan Itu bisa Maka 1 tahun Atau dua tahun ya kan Nah jadi berhubung nilai Coin nya masih kecil ya Payout nya itu bisa di Atur jadi 6 jam sekali Dan itu Hampir sebenarnya otomatis sih dia 6 jam sekali Dia langsung ke payout Masuk ke dalam Dompet Atau wallet Digital kita Wallet Reven Nah paling Video kali ini Lebih ngebahas Gitu aja sih Ya Pengalaman Reven gue Yang udah mau seminggu Dan juga Menuju Merch Ya jadi Sobat-sobat Miners Boleh siap-siap Karena Kalau misalnya kalian tau Di Youtube tuh ya Ada Ini salah satu orang Salah satu miner lah ya Yang aktif di Youtube Namanya DeFi Django Atau misalnya D E F I Underscore Django Si DeFi Django ini tuh Pekerjaannya sih dia NFT artist Jadi dia Jual-jual NFT Tapi dia punya mining rig nya tuh Besar banget Jadi saking besarnya tuh Sampai Dia tuh kayaknya punya Satu gedung sendiri gitu Buat Mining Ethereum Dia juga sih Dia juga nge-hosting Rig orang sih Tapi Intinya adalah Dia punya Banyak VGA Dia punya banyak mining rig Abis itu dia ada nge-tweet ya Dan tweetnya itu adalah Dia percaya bahwa Ethereum March itu masih Belum akan terjadi Sampai Mungkin Paling ke Bulan Desember Atau tahun depan Jadi Gue mau bilang itu Antara Dia delusional Atau dia itu Susah ya Susah ngomong ya Karena Menurut gue Ini udah Dipersiapkan mateng-mateng Sama Semua Pool gitu loh Untuk kayak Seminggu lagi Kita bakal Bubar nih Ethereum mining Tapi Di sisi lain juga Ada juga Orang yang Kayak DeFi Jago ini Yang kayak Gak bakal terjadi Gitu loh Jadi menurut gue Daripada kita Jadi gak jadi Ada bagusnya Pokoknya Selalu siap-siap Dan selalu Prepare aja Pokoknya ya Siap-siap Apa yang terjadi Kedepannya Dunia mining Itu juga Masih Dibingungkan lah ya Dengan Ini semua Jadi Masih gak tau nih Arahnya bakal kemana Ke Ergo Ke Flux Atau ke Raven Tetapi Banyak banget ya Yang komentar di bawah Bilang mereka tuh Akan ke Ergo Biar Saya gayanya awet Atau segala macem Boleh Boleh aja Tetapi Ingat sekali lagi Kita disini Gak ada yang pasti Jadi Kalau misalnya kalian Nanti switch lagi Ke Flux Pastikan Overclocknya aman Minersnya juga aman Softwarenya juga aman Dan Switch-switch Kayak gitu Juga Harus lihat Kesehatan VGA-nya juga Oke Paling video kali ini Gitu dulu Kalau kalian suka sama channel gue Boleh di subscribe Kalau kalian suka sama video ini Boleh di like Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Miners